baik dalam video kali ini kita akan melakukan proses penambahan data untuk data kategori disini untuk buttonnya sudah ada ya untuk button create-nya tinggal klik aja dan masih error ya karena belum dibuatkan si routenya beserta halamannya sekarang kita buatkan buka tag editor kemudian di bagian routenya di bagian web.php tinggal ganti nama routenya disini kategori create maksudnya kategori.create kemudian di bagian routenya ini tinggal tambahkan aja slash create dan metodenya ini bukan keindex ya kita buat juga nama metodenya itu create lalu save kemudian di bagian controller-nya nah sini buat method baru dengan namanya itu read tanpa parameter ya push parameternya kemudian item nah disini kita buat dulu halamannya berarti di bagian resource view ya masuk ke folder dashboard dan kategori nah disini bagian folder kategori ini kita buat lagi file baru terlalu bernama create juga ya supaya mudah diingat ya kemudian untuk layoutnya kita ambil aja dari ini ya folder home nah ini keyboardnya gini kemudian tes di file create ini jangan lupa save dulu so kita ini dulu ya kita rubah dulu si title-nya untuk keterangan halamannya ini berarti read kategori selamat menikmati save dulu kemudian kemudian kembali lagi ke controller kategorinya lalu tambahkan ya di parameter view-nya yaitu masuk ke dashboard kategori dot grid yang ini lalu save oke sekarang kita lihat hasilnya oke sudah berhasil dipanggil ya halamannya dan berfungsi kita coba ya di halaman utamanya kemudian klik read sama ya selanjutnya kita buat si pom inputannya disini saya akan menggunakan namanya package-nya itu ini ya nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi ya selama itu kita instalasi dulu si package-nya disini ada ya tinggal copy paste aja kemudian buka terminal lalu paste kemudian enter tunggu hingga proses instalasinya itu selesai ya oke untuk salasinya selesai sekarang saatnya penggunaannya ya disini ada ya dokumentasinya pertama itu kita ini ya kita gunakan untuk membuka pomnya nah ini saya akan menggunakan yang namanya itu ini ya menggunakan cloud ya atau yang ini yang pertama itu kita kipis aja kemudian di grid.blade ini yang tadi kita buat kemudian di bagian url ini ganti jadi route ya dan sebelumnya yaitu kategori yes .store lalu save dan jangan lupa ya buat si route-nya buka dulu ya si route-nya kemudian di bagian web sama ya pps namanya itu store ya kemudian masuk ke method store namanya ini juga si route-nya samakan aja ya seperti yang di atasnya ini yang baris ke-24 tetapi untuk si pub-nya ganti bukan gate ya tapi pause save dulu kemudian kita lanjutkan lagi di halaman create-nya disini baru ini ya pembuka pom dan penutup pomnya kita tambahkan lagi disini kita buat ya untuk label-nya disini ada contohnya ya saya ambil yang ini aja pertama itu ini ya untuk title-nya ini label-nya sekarang tinggal tambahkan untuk inputan title-nya nah ini sample tag ya inputan berupa tag jadi ini nama inputannya kemudian example add email ini yaitu untuk value-nya kemudian kalau ada ini ya penggunaan atribut misalkan ada style css ya kita gunakan sini warray dimana siki dari array ini menjadi ini ya menjadi sebuah atribut kemudian value-nya menjadi value dari si atribut-nya namanya itu title-nya kemudian nilai awal saya nulakan lalu save sekarang kita lihat oke sudah tampil dan ini belum ada style ya style css dari bootstrap-nya sekarang kita tambahkan ini saya coba ini ya digabungkan menggunakan di class form group kemudian kemudian ini form tag-nya kita tambahkan class css-nya yaitu form control lalu save dulu sekarang kita lihat oke sekarang lihat bagus ya dan rapi kita lanjutkan untuk bagian input slope-nya ini tinggal copy paste saja ini karena sama tinggal ganti saja si input-nya dan label-nya ini jadi loop ini juga sekarang kita lihat dulu oke harusnya tampil tinggal ini ya button-nya loop button sini lihat oke ini sampel-nya biar cepat kita copy saja ini terangan button-nya yaitu hit save lihat oke berhasil tampil supaya ada style-nya tinggal tambahkan saja si class-nya class wtn seperti wtn secondary oke sekarang udah berubah button-nya dan terlihat bagus ya ya kalau